Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah menyetujui tiga rancangan peraturan daerah Atora Perda. Hal itu merupakan implementasi kerjasama dan komitmen antara eksekutif dan legislatif dalam rangka optimalisasi pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, termasuk penanganan kemiskinan ekstrim. PJ Gubernur Jawa Tengah Komjen Paul P. Dr. Neslana Sujana ASMM menghadiri penandatanganan berita acara rancangan keputusan Raperda dengan DPRD Jawa Tengah pada Rabu 27 September 2023. Terdapat tiga Raperda yang disetujui, meliputi perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023, fasilitas dan sinergitas pengembangan pesan tren, serta terkait perubahan bentuk hukum PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah Perseroda. Selanjutnya, ini akan kita lanjutkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk emakulasi. Jadi biasanya waktu selama 15 hari. Nah, ketika sudah tidak ada perbaikan, maka perbedaan tersebut akan berlaku. Jadi, setelah ditetapkan. Terima kasih. Terima kasih.